As-Samad artinya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha dibutuhkan. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini membutuhkan Allah. Sedangkan Allah tidak membutuhkan siapapun di alam semesta. Itu karena Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta. Dialah yang ada sebelum semua makhluk lainnya ada. Terima kasih telah menonton! Acara ini dibersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan Umroh Hemat Ibadah Nikmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal'aqibatu lil muttaqin wa la'udwana illa ala zalimin. Summa's salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin. Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajumain. Para pemirsa kembali kita berjumpa dalam program kita meneladani akhlak Allah dalam asma'ul husna. Episode kali ini, episode yang ke-67, kita akan membersamai nama Allah as-samad. As-samad artinya Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha dibutuhkan. Tentunya, semua makhluk yang ada di muka bumi ini membutuhkan Allah. Sedangkan Allah tidak membutuhkan siapapun di alam semesta. Itu karena Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta. Dialah yang ada sebelum semua makhluk lainnya ada. Dialah yang menciptakan untuk semua makhluk kebutuhan. Sebagaimana dia pula lah yang mengadakan segala yang dapat memenuhi kebutuhan makhluknya. Untuk itu, nama Allah as-samad menggambarkan kepada kita sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, kita semua sedetikpun tidak akan pernah bisa lepas dari ketergantungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, nama Allah as-samad ini disebutkan Allah di surah Al-Ikhlas, yang merupakan surah yang nilainya sama seperti-sepertiga Al-Quran. Katakanlah, Allah itu Esa. Esa pada sifatnya, Esa pada zatnya, Esa pada perbuatannya. Dia tak membutuhkan siapapun. Dialah satu-satunya Allah. Tidak ada sekutu baginya. Allah as-samad. Semua selain Allah membutuhkan Allah. Semua selain Allah hidupnya bergantung kepada Allah. Bayangkan kita sebagai manusia, kita ini bisa sehat. Ketika semua organ-organ tubuh kita dapat bekerja dengan baik. Dan menariknya, tidak semua organ dalam tubuh manusia bekerja karena perintah otak. Berapa banyak organ yang bekerja dengan perintah Allah. Bayangkan, ketika kita bayangkan itu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, wahai jantung berhenti berdetak. Atau, wahai hati berhenti bekerja. Berapa banyak masalah yang akan muncul? Karena pada hakikatnya, kita dapat menikmati hidup bergantung kepada berjalannya semua organ sesuai dengan fungsi yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia dengannya. Para pemirsa sekalian, Al-Sumad bikinkan juga di surah Al-Ikhlas dengan kata-kata Lam yalid wa lam yulad Allah tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakkan. Kalaupun banyak agama-agama lain selain Islam mengenal konsep anak Tuhan, ada juga Bapak Tuhan. Nah, di sini menunjukkan konsep ketuhanan pada mereka tidaklah sempurna. Kenapa? Karena kalau seorang Tuhan membutuhkan anak, berarti dia bukanlah Tuhan yang Al-Sumad yang tak membutuhkan apapun. Biasanya, manusia membutuhkan keturunan. Karena kita tahu hidup kita terbatas. Kita tahu hidup kita akan sampai pada sebuah jangka waktu yang mana kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Semua yang ada di alam semesta pasti akan binasa dan hanya satu-satunya yang kekal itulah Allah SWT. Karena itu konsep Tuhan membutuhkan anak bertentangan dengan Allah SWT. Kemudian, konsep Tuhan Bapak ini juga bertentangan dengan Allah SWT. Kenapa? Kalau kita katakan Tuhan memiliki Bapak berarti dia adalah Tuhan yang lemah yang membutuhkan pihak lain supaya dia bisa eksis dan wujud dalam kehidupan. Untuk itu, penutup surah Allah katakan Lam yin wa lam yulat wa lam yakullahu kufwan ahad. Allah, Tuhan di mana semua makhluk bergantung kepadanya. Tidak ada satupun pihak yang dibutuhkan sebagaimana Allah dibutuhkan oleh semua yang ada di alam semesta. Maka dari itu sifat Assamad ini melahirkan banyak konsekuensi kepada kita orang-orang yang beriman yang mengimani bahwasannya Allah Tuhan yang maha dibutuhkan. Pertama, nasihat para ulama terkhusus apa yang disampaikan Imam Qushairi ketika hamba mengenal nama Allah Assamad hendaklah kita mengurangi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau makan hamba jangan terlalu banyak. Kalau minum juga jangan terlalu banyak. Kalaupun dia berbicara jangan terlalu banyak. Banyak makan dan minum melahirkan kerasnya hati. Banyak bicara membuat kita berpotensi untuk salah. Untuk itu Allah Hussamad sebagaimana Allah tak bergantung kita pun mengurangi potensi ketergantungan kita kepada selain Allah. Maka janganlah manusia ini terlalu banyak meminta kepada sesama manusia. Janganlah kita terlalu banyak berharap. Tentunya ketika kita sadar Allah Hussamad konsekuensi kedua hendaklah seorang yang beriman hanya memaksimalkan pengharapannya kepada Allah. Kenapa? Semakin manusia memiliki pengharapan besar kepada manusia yang lain maka semakin besar potensi dia akan merasa Allah SWT mungkin tak dibutuhkannya. Kadang-kadang di saat seorang sedang dihadapkan dengan masalah sibuk menelpon si A, B, C, D. Tapi pihak terakhir yang diingatnya untuk meminta bantuan kepadanya hanyalah Allah. disini sebuah hal yang tentunya tidak wajar. Bagaimana orang yang beriman hendaknya senantiasa menggantungkan harapannya yang paling utama hanya kepada Allah SWT. Para pemirsa sekalian yang ketiga tentunya Allah Hussamad Allah SWT Tuhan yang maha dibutuhkan makna dari nama ini semua urusan pada akhirnya kembali kepada Allah. Hanya kepada Allah kembali segala urusan maka sembahlah dia dan bertawakallah hanya kepadanya. Jadi ini satu hal yang saya kira menjadi penting sekali untuk senantiasa kita segarkan dalam hati dan ingatan kita. Kadang-kadang manusia begitu besar pengharapannya kepada selain Allah padahal Rasulullah mengatakan Janganlah seorang hamba takut melebihi takut kepada dosa yang dikerjakan janganlah seorang hamba berharap melebihi dari pengharapannya hanya kepada Tuhan disinilah letak bagaimana as-samad Tuhan yang kita butuhkan tidak ada sedetik pun waktu kita boleh lupa dengan Allah ingat kebutuhan berarti ingat Allah ingat nikmat berarti ingat Allah ingat masalah berarti ingat Allah karena kita tahu pihak satu-satunya yang dapat menuntaskan itu semua hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dia lah Tuhan yang dibutuhkan oleh siapapun sedangkan dia tidak membutuhkan siapapun para pemirsa sekalian untuk itu janganlah kita merasa besar kepala apapun yang kita miliki karena kita tetaplah manusia yang membutuhkan orang lain dari mulai kita di alam rahim seorang janin membutuhkan asupan gizi dari ibunya dilahirkan dia masih membutuhkan air susu ibu membutuhkan nafkah dari ayahnya membutuhkan kasih sayang dari keluarga besarnya bahkan ketika kita sudah dewasa pun kita masih dalam rangkaian tidak dapat terpisah dari kebutuhan kebutuhan kita kepada sesama untuk itu orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling dapat memberikan manfaat untuk orang lain orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling dapat memberikan kebermanfaatan dengan memenuhi kebutuhan yang dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya jangan lupa like dan subscribe Art Media Official Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Acara ini dibersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan Umroh Hemat Ibadah Nikmat Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.